Yang viral nih Pak, terkait dengan ada di Bandara Soekarno-Hatta yang memang diposting dari Twitter ataupun X yang memang itu dibanjiri oleh banyak pengunjung. Nah, Kak Isunya sih itu ada salah satu institusi yang terkena hack tuh Pak. Oke, oke. Terkait gangguan layanan di imigrasi terutama Terminal 3 Soekarno-Hatta ya. Betul. Memang betul layanan itu terganggu dan itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Yang seharusnya dalam kondisi normal, biasanya Autogate itu akan memudahkan warga negara Indonesia yang ingin berpergian ke luar negeri. Itu dengan mudahnya dia cukup nge-scan pasportnya, kemudian kalau memang dia ternyata di-recognize atau dikenali oleh sistem, maka dengan demikian dia bisa melewati pintu imigrasi. Namun sayangnya pada saat kejadian kemarin, sepertinya layanan lembaga imigrasi dalam hal ini yang ada di Terminal 3 Soekarno-Hatta itu terjadi gangguan. Dan gangguannya setelah ditelusuri, ternyata sistem yang ada di PDN sementara itu mengalami gangguan berupa serangan dari ransomware. Yang saya dapat juga informasinya dari media masa, sekitar 251 organisasi yang terdampak seperti itu. Kalau berdasarkan informasi yang kita dapat dari media masa ya, ini karena sudah masuk pembahasannya ke lembaga DPR juga, ternyata ini dari kelompok atau geng yang menyebut mereka itu sebagai brain chipper. Yang menariknya, brain chipper ini memanfaatkan teknologi yang mirip dengan logbit 3.0 yang setahun yang lalu menyerang lembaga keuangan juga. Boleh tahu nggak Pak, ada nggak data-data apa aja sih yang memang itu terkunci? Baik, secara umum kalau dilihat dari kasusnya yang dialami di imigrasi, itu berarti semua data-data pemegang paspor atau data-data semua orang yang sedang mengajukan paspor. Itu data-datanya itu terdapat semua. Karena beberapa rekan saya juga yang kebetulan ya, sedang mengajukan proses apa itu namanya, pembuatan paspor, itu juga prosesnya terhenti. Yang artinya, mekanisme pembuatan paspor baru itu layanannya ikut terdampak. Bukan hanya di terminal 3 yang melakukan verifikasi dari pemegang paspor. Memang itu yang kita dengar juga dari rapat-dengar pendapat antara lembaga yang terkait dalam hal ini DPR, juga ada badan sandi dan cyber nasional, termasuk lembaga yang mengelola data tersebut dari pihak Telkom. Itu disebutkan bahwa antivirus yang digunakan adalah Microsoft Defender, seperti itu. Terkait teknologi yang dimiliki Windows Defender, pada dasarnya Windows Defender juga dalam hal ini si produsennya memiliki komitmen untuk melindungi semua customer-nya. Tetapi satu dan lain hal, kadang-kadang di sisi pengguna ada kadang-kadang abai atau lalai, sehingga dianggap wah Windows Defender ini antivirusnya di-disable saja, seperti itu. Yang jelas-jelas kalau kita bicara kepatuhan standar security, itu akan melanggar dari ISO 27001. Mengingat ISO 27001 juga mewajibkan bahwa ada endpoint protection, seperti itu. Berarti kalau misalnya itu sudah masuk dari PC, masuk ke notebook, itu bisa nyebar itu Pak Mawir? Bisa nyebar, ya bisa dijawab dengan pasti, itu bisa nyebar, tetapi biasanya si malware tersebut akan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan. Environment di notebook yang sudah kompromis atau yang sudah kena malware ini, versinya apa, dia cari tahu juga, terusnya antivirusnya apa, terusnya terus-terus di dalamnya apa saja. Setelah dia mengetahui dengan detail apa saja software yang ada di dalamnya, dia baru coba untuk melakukan scan di environment sekitarnya. Berarti dia mungkin masuk ke layanan PDN sementara tadi. Ini ada peraturan pemerintah, sifatnya hukum, ada potensi pidana atau juga denda, bila mana undang-undang ini tidak diterapkan. Seperti itu. Dan memang betul undang-undang tersebut nomor 27 tahun 2022 disahkannya oleh Presiden Joko Widodo, dan sosialisasinya selama dua tahun. Artinya nanti per tanggal 17 Oktober tahun ini, 2024, periode sosialisasinya berakhir, dan ke depannya mungkin penerapan terkait hukum, sanksi, denda, dan lain sebagainya itu secara bertahap diberlakukan.